Digugat 60 miliar, begini reaksi pihak Christopher Stephanus Budianto. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Celebrity. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Jessica Iskandar memasukkan gugatan rekonvensi dengan nilai kerugian sebesar 60 miliar rupiah terhadap mantan rekan bisnisnya, Christopher Stephanus Budianto alias Stephen. Dalam perkara perdata yang kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai kerugian yang dimasukkan Jessica Iskandar lebih besar jika dibandingkan dengan gugatan Stephen yang memasukkan kerugian 50 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Stephen mengatakan langkah itu merupakan kewenangan dari pihak tergugat. Kendati demikian, nantinya akan diuji dalam persidangan sejauh mana pihak Jedar dapat membuktikannya. Tetapi pertanyaannya, rekonvensinya, masuk nggak dalam substansi perkara atau gugatan yang kita mintakan? Gugatan ini terjadi cikal bakalnya kan dari pihak mereka, bukan klien kami, kata Togar Situmorang saat ditemui di Bilangan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Togar kembali menyinggung awal mula permasalahan kliennya dengan Jessica Iskandar dan Vincent, suami Jedar. Gugatan lahir dari peristiwa jumpa persi yang mereka lakukan dengan menyebut Stephen sebagai penipu. Gugatan korban yang mereka mintakan, di Polda Metro Jaya kalau memang benar Jessica korban, itu kan jauh berbanding terbalik dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dia memasukkan rekonvensi. Jadi jomplang, paparnya. Pihak Jessica Iskandar membantah telah melakukan pencemaran nama baik. Penyebutan nama Stephen katanya dalam rangka menceritakan kronologi kasus yang dialaminya dan dilaporkan di Polda Metro Jaya. Pihak Jedar bahkan siap memutarkan video jumpa pers di dalam persidangan nanti. Kita harapkan hakim nanti melihat secara utuh link yang mereka siapkan yang mereka lepas di media tanpa adanya istilahnya izin dari instansi terkait, tutur Togar. Karena mereka sudah lapor ke Polda Metro harusnya tunggu dulu dari Polda Metro Jaya. Saja menyebutkan klien kami dengan inisial dan mereka pun belum ada rilis sampai detik ini dan selalu menggunakan diduga. Kalau ini, dia langsung menyebut penipu, posting, sudah kabur, dan lain-lain. Itu kita sayangkan, imbuhnya. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Celebrity. Sampai jumpa di video selanjutnya.